Halo guys, jumpa lagi kita di channel Unbox My Box dan kali ini kita akan mengunboxing Marvel Legends Starlots dan ini adalah Starlots versi dari Guardians of the Galaxian Volume 2 atau Volume 2 Peter Quill atau Starlots kali ini dalam kemasannya kita akan mendapatkan senjata aksesoris 1, 2 dan kepala dadangan atau kepala versi lain topeng ataupun helm luar angkasa helm perang tampilan dari depan kotaknya dan ini tampilan samping tampilan belakang tampilan samping dan saatnya kita seperti biasa, kita menggunakannya dari kotak dan sebentar lagi kita akan unboxing tadaaa, inilah dia sudah kita keluarkan dari kotaknya seperti ini lalu ada lagu yang Guardians-nya ini, Guardians oke kita keluarkan Peter Quill ataupun Starlots ini dari ketaknya eh dari ketak plastiknya oke kita keluar asasers tangannya asasers senjatanya keputannya kepala cadangannya juga kita keluarin oke ini dia keputannya keputannya ada rambut udah rambut lumayan detail oke kita fokus kembali ke figure-nya ini dia seperti biasa saya suka dengan seri Marvel Legends karena join-nya ataupun artikulasi dan join-nya gak letoy bahannya juga bagus detail wajah Starlots ataupun Peter Quill ya lumayan mirip apalagi kalau dari samping seperti ini detail rambutnya juga keren keren dibanding kawet-kawetan ini kita untuk koleksi bisa dimakai seri Marvel Legends ini dan untuk jaketnya juga bisa dibuka ini kita ditanggalkan cuman sayang ngeri-ngeri lepas ataupun letus tapi memang bisa ini guys bisa dilepas kita coba aja daripada penasaran nah seperti ini kita lepaskan jaket ataupun baju luarnya nah seperti ini nah seperti ini dia Peter Quill yang ada juga di dalamnya dengan kaos yang di dalam ini adalah rompinya sorry jadi saya bilang jaket ini seperti rompi elastis sekarang oke pasang kembali pasang kembalinya coba seperti cara ini oke 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 guys ini dia Starlet sudah kembali dari rompinya kita akan coba masongkan senjata seperti ini bisa dilihat lubangnya lubang tangan tinggal kita masukkan saja seperti ini dan untuk yang sebelahnya kita lakukan yang sama seperti ini oke sering toh dan kita coba pasang kepala ada versi lainnya alternatifnya oke ini dia Starlet dalam mode serang semua ditempur dan kita bandingkan dengan Starlet versi di SHF yang KW-KW disini saya ada SHF-KW atau bootleg yang cukup bagus detailnya ini dia cuman untuk yang sebelumnya sudah saya bahas di video saya cuman untuk ukurannya agak lucu mini tidak sampai 6 ini saya ini dia kemudian perbandingan kepalanya ya kepala tambahnya ini versi SHF sebentar saya bongkar dulu yang ini langsung kembali oke kalau nanti saya enggak rata oke juga yang lebih juga mode kenyata ya Starlet dengan kenyata kepalanya perbedaan segitanya kecil juga ukurannya walaupun detailnya kurang lebih sama tapi untuk SHF yang bootleg ini lumayan keren dan bedanan SHF lainnya sendi-sendinya tidak tidak lepe ya enggak enggak lepe bagus cuman disayangkan ukurannya yang kecil tidak bisa kita sambingkan dengan ukuran Marvel Legends katakan mungkin SHF juga ada standar mereka sendiri gitu nah pastinya kita beli ini enggak bisa kita sambingkan dengan Marvel Legends kita masuk juga yang bootleg ini saya enggak ada SHF yang lori tapi ini dia perbandingannya SHF bootleg dengan Marvel Legends Original nah ini dia perbandingan kepalanya yang di sebelah kiri ini kepalanya Starlord ini dia ini dia ini dia Starlord dan dia adalah kepala SHF Starlord bisa dilihat kebedaan nya untuk detail untuk menang Marvel Legends detail kita penang Marvel Legends oke ini hanya masuk kebandingan aja oke kita ngeliatkan dulu bisa app bootleg oke kita bandingkan dengan Marvel Legends lainnya ya guys nah ini dia kepen steproger ukurannya seperti ini setelah saya kalau di versi orangnya pemain aslinya atau aktor aslinya si Shifat itu kayaknya lebih tinggi dari Shifat kemudian kita pasangkan ini Thor dijangkung dan malam lagi Extinguidumnya juga tinggi nah ini dia ini versi Ragnarok agak susah tuh posisi yang gak matah oke dibagkan saja biar tidak terlalu besar pun loki ini dia loki top line and man ataupun power root power root eh lo tidak so fun ngerahin senjata ke kapten nah begitu dong sorry kapten dibagkan saja waduh si loki jatuh oop oop kapten oke silahkan saja kemudian ini seru si sebuah artinya juga yang dari lemari bidang sebuah nah ini dia yang cewek tentunya hop pin atau up pakai kakinya oke oke kita dekat biar-biar si stopnya gak cembuh perbandingan tinggi dengan Marvel Legends figure hangnya ini dia guys jadi ya Marvel Legends tetap lebih oke dibanding yang KWKWnya jika teman-teman udah beli Marvel Legends saran saya beli Marvel Legends lainnya lagi biar bisa di compare atau bisa disandingkan untuk foto-foto shoot, shooting, shooting, atau stop motion recommended jadi kalau beli Marvel Legends ya udah Marvel Legends udah SHF ya udah SHF gitu walaupun ya kalau yang punya budget lebih ya Fat Toys lebih recommended oke guys sekian review singkat tentang Starlet Peter Gwil ini yang versi Trispat terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jika teman-teman suka jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel ini biar selain mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya teman-teman juga bantu saya untuk terus mengupload video tentang action figure Marvel ataupun Transformer yang hobinya ya seperti ini thank you guys sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati